hai 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 halo bro jumpa lagi bersama jenatan kali ini aku akan membandingkan ya ini sesuai permintaan ya karena ada permintaannya untuk meng-compare antara power dengan satgo 65 wattnya ini plus minus ya kedua ini tidak bisa dikatakan ini lebih unggul atau ini lebih unggul atau ini kurang atau ini kurang kayaknya kalau aku lihat sih keduanya ada plus minus ya jadi yang disini ada seperti ini yang ini enggak ada tapi yang disini ada disini enggak ada seperti itu tapi pada intinya kedua charger ini hampir sama ya hampir ya dari besarnya ya ini dari besarnya dia hampir sama ukurannya ini kan kalau ada tambahannya kan sama gitu loh ya jadi memang enggak aku pasang ya ini ada kalau ini ada converter nya kalau ini sudah jadi langsung gitu nah ini keduanya kalau melihat dari ukuran dan susunan kabinetnya loh kabinet susunan portnya ini hampir sama ya disini juga ada apa lampu penunjuk indikator ini juga ada ya ini walaupun kecil seperti ini ini juga kecil sama ya nah ini kalau dari spesifikasinya juga hampir sama ya kan tapi ada nanti ke perbedaannya nanti aku tunjukin ya nanti jadi kalau mau istilahnya mau pilih yang ini atau yang ini ya terserah teman-teman aja gitu ya yang penting keduanya bisa untuk ngecas laptop macbook dan segala macem terus untuk lisensinya juga hampir sama ya bisa dibilang sama ya keduanya keduanya aku bilang sama lah ya kan nah sekarang kita coba dulu ini untuk apa portnya bener 65 kita lihat aja dulu ya tuh nah ini 65 nah ini dia nah ini udah akan maju nah ini dia untuk protokol apple nya dia masih merah ya cuman dia sudah 65 sama ya dia mediateknya hijau ya cuman dari keseluruhannya banyak merahnya ya oleh samsung wawih ini bukan berarti tidak bisa untuk digunakan itu ya misalkan samsung wawih bisa tapi tidak sesuai protokolnya itu aja ngecasnya bisa dan aman ya tidak ada masalah nah ini di apple dia juga protokolnya juga tidak jalan walaupun untuk pengecasan ke macbook bisa perlu diingat ya ini bisa bukan berarti ini charger abal-abal yang merusak perangkat itu bukan ya jelas ya dari sini udah jelas ya jadi hanya kecepatannya aja tidak secepat yang sesuai dengan protokol nah ini ya udah persis ya 65 ya sekarang kita beralih ke start go kalau start go ini sebentar kita colokin start go nah ini dia start go itu nah ini dia dia protokol apple nya itu masuk ya dan beberapa protokol untuk samsung wawih qc23 itu oke semua ya tapi dia mediateknya merah dan sama-sama 65 watt ya sama-sama 65 watt ya itu perbedaannya disitu perbedaan yang sesuai dengan apa pengecekan secara finirsi itu perbedaannya seperti itu tapi nah ini sekarang kita pindahkan untuk pengecekan secara langsung nah kenapa aku menggunakan seperti secara langsung karena kita sebagai aku sebagai pemakai lebih cenderung untuk lihat secara lapangan ya secara lapangan artinya secara lapangan secara langsung daripada kita melihat mungkin spesifikasinya yang mungkin ya mungkin ya kita sebagai pemakai tidak terlalu memperhatikan itu itu loh kecuali mungkin teman-teman yang memang teknik elektro apa segala macem ya jelas dia bisa memperhitungkan ya antara voltase amper perkaliannya segala macem mereka tahu nah ini kan kita kebanyakan orang umum nah gitu loh kita berbicara orang umum aja gitu loh ya karena kita mengikuti secara umum aja nah ini kita coba sekarang sebentar kita ambil ini dulu supaya kita melihat volt yang jalan ya volt yang jalan dulu volt yang jalan itu penting karena kenapa karena biar tahu perbedaannya itu bisa munculnya itu disitu gitu loh bentar nah ini tidak kelihatan ya nah ini sekarang kita coba di USB-A nya dulu ya kita coba ke USB-A nya dulu kita colokkan sebentar nah ini nah ini ini kita ke USB-A nya dulu sebentar nah ini dia bisa masuk 20W ya oke ya sekarang kita masukkan lagi sebentar kita ambil untuk melihat anunya melihat dot nya ya kita colokkan untuk bagian USB-C nya ya kita colokkan bagian USB-C nya yang masuk itu berapa nah ini penting bentar yang masuk disini itu berapa nah ini dia nah ketika port USB-A nya sudah digunakan nah ini ketika ketika sudah digunakan nah ini untuk USB-C nya dia hanya metok di 41 42 ya sekitar segitu word nya ya jelas ya word nya segini ya nah nanti aku tunjukin untuk port yang rough power ini ya rough power ini perbedaannya disitu urutan pengecasannya seperti ini sama tapi nanti kita lihat hasil di USB-C nya oke kita lihat ya kita sekarang sudah jelas ya tadi pencolokannya ke USB-A 20W seperti itu terus ini 41W nah sekarang kita lepas ya kita lepas kita ganti ke rough power nya kita ganti rough power nya kita rough power nya kita coba kan dulu ke USB-A nya USB-A nya jalan sama ya itu sama ya bisa fast charging ya ini lambang merahnya ini yang kecil ini kelihatan gak nah ini berarti fast charging sama tadi juga fast charging nah yang masuk juga sudah sama 21W ya kan nah tapi coba kita coba kan masuk ke power bank satunya ke USB-C satunya itu hasilnya berapa nah ini 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 perbedaannya disini nah nah dia bisa mencapai ntar ini lagi penyesuaian lagi dia bisa mencapai 54 ya 54 disini bahkan tertulis bisa 68 bisa naik 54 ya 55 nah itu dia perbedaannya disitu jelas ya jadi perbedaannya kalau kita menggunakan yang apa namanya ini yang start go ini dia ketika digunakan 2 port ini USB C nya itu hanya mencapai 41 42W tapi kalau kita gunakan ini nah ini bisa mencapai 79 80 ya kalau kita gunakan rough power USB C nya ini bisa mencapai 55W ntar kita balik nah ini 54 ke 55 perbedaannya disitu walaupun tadi secara finirsi ya ada kekurangan karena merah semua nah jadi aku bilang tadi yaitu ada plus minus nya ya antara ini ntar lepas dulu antara rough power dan start go ini ada plus minus nya jadi sudah aku jabarkan ya kedua charger ini tapi untuk port C1 nya ketika kita gunakan tunggal ya full dia pasti ke 60 sampai 65 Watt untuk pengecasan ke misalkan ke Macbook atau langsung pengecasan ke ini ya apa namanya powerbank ini nah kita tunjukin aja ya apakah benar ini kalau digunakan 1 mencapai 60 nah kita lihat ya nah ini bisa mencapai ya langsung 59 Watt ya ini kita gunakan 1 port ya C1 ya ya 59 itu akan sama punya start go juga demikian kita lihat nah ya kan 59 sama ya jadi kalau ketika dipakai tunggal sama tapi perbedaannya ketika digunakan 2 port setara bersamaan itu perbedaannya disitu dan ketika di cek secara finersi perbedaannya juga sudah saya terangkan di depan oke saya kira sudah jelas dan terang video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like sama komen kalau ada masukan silahkan di kolom komentar kita sharing seperti biasa oke thank you ya sampai jumpa Terima kasih.